Pemirsa ribuan orang di Bandung, Jawa Barat, antusias mendaftar dan mengaktifasi KTA berasuransi Partai Perindo. KTA berasuransi tersebut miliki manfaat perlindungan kecelakaan dan santunan kematian bagi ahli waris. Ratusan warga dari empat kecamatan di wilayah Bandung Timur antusias mengantre untuk menerima sekaligus melakukan aktifasi KTA Partai Perindo berasuransi di Metpohol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembagian KTA dan aktifasi dipimpin langsung oleh Calik Partai Perindo untuk DPRD Kota Bandung, Dapil 3, John Binsar Simalangong. Ya kita sebelumnya matut tahap pertama 24 September kita sudah untuk seribu KTAB dan hari ini yang aduk juga harusnya kita undang seribu tetapi ternyata lebih dari seribu yang hadir. Berarti tadi itu yang sudah terverifikasi aktifasi KTAB itu baru seribu dan sisanya berarti akan menyusul kita aktifasi di masyarakat. Sementara itu di Ciajo, Jawa Barat, ahli waris Rohimudin yang wafat akibat terjatuh menerima santunan dan premasuransi KTA Partai Perindo. Klaim diberikan Calik DPR Partai Perindo sebesar 3 juta rupiah yang diwakili Calik DPRD Kabupaten Cianjur Asep Suhendar atau yang dikenal dengan nama Bos Idan. Alhamdulillah sangat membantu banget buat mungkin buat kedepannya buat biaya anak-anak. Nah Pak, untuk jumlah KTA sendiri yang sudah tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri sudah berapa banyak sih Pak? Di Acijanjur sudah 55 ribu dalam waktu sekitar 4 bulannya. Para Calik juga mensosialisasikan manfaat dari KTA Partai Perindo kepada warga setempat. Tim Liputan Ainews melaporkan...